Petugas Beya dan Cukai Batam menyita minuman impor beralkohol ilegal, nilainya 9,9 miliar rupiah. 21.000 botol dan 74.000 kaleng minuman beralkohol beragam merk ini masuk ke Indonesia secara ilegal melalui wilayah Batam, Kepulauan Riau. Nilainya 9,9 miliar rupiah. Tanpa dokumen resmi, kerugian negara sebesar 3,1 miliar rupiah. Miras kemudian dimusnahkan. Minuman mengandung etil alkohol ada 21.461 botol dan 74.799 kaleng. Nilainya 9,9 miliar. Sementara, selain minuman beralkohol, petugas juga menyita 46.000 batang rokok ilegal, senilai 47 juta rupiah, dengan potensi kerugian negara 24 juta rupiah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Dari Batam, Kepulauan Riau. Dari Batam, Kepulauan Riau.